Misteri jasad Prabu Siliwangi, Patih Gajah Mada, Prabu Brawijaya, benarkah moksa sebelum wafat? Dan buat kalian, selamat datang di Selasa Kliwon. Inilah lima tokoh legendaris Nusantara yang dikisahkan melalui moksa, ataupun jasadnya menghilang tanpa jejak. Sebelum masuk ke pembahasan, mari mengenal dulu apa itu moksa. Moksa berarti tingkatan hidup lepas dari ikatan ke duniawian. Hal itu adalah sebuah konsep dari agama Hindu dan Buddha. Kebebasan dari ikatan duniawi juga berarti lepas dari putaran rengkarnasi. Istilah tersebut sudah dikenal sejak ratusan tahun silam, atau sejak zaman kerajaan. Sebagian masyarakat Indonesia sendiri mempercayai adanya beberapa tokoh masa lampau yang mengalami moksa. Dilansir dari berbagai sumber, berikut ini lima tokoh Nusantara yang konon moksa, sehingga jasadnya menghilang tanpa bekas. Yang pertama, Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi atau juga dikenal sebagai Sri Baduga Maharaja, adalah raja yang merintah kerajaan Sunda Galuh. Ia memerintah selama 39 tahun, atau selama tahun 1482, sampai 1521. Dan membuat pakuan pajajaran mencapai puncak kejayaan. Konon ketika ajaran Islam masuk ke Nusantara, ia mendapat desakan untuk meninggalkan kepercayaannya dan menjadi mu'alaf. Prabu Siliwangi pun memutuskan untuk menyingkir karena tak berkenan masuk Islam dan melakukan moksa. Menurut tradisi lisan yang beredar sebelum melakukan moksa, Prabu Siliwangi memberi wejangan kepada para pengikutnya untuk memilih agama menurut keyakinan mereka. Ada satu sumber sejarah yang menyiratkan bahwa pada saat itu banyak rakyat pajajaran yang meninggalkan kepercayaan lama dan beralih ke agama Islam. Yang kedua, Patih Gajah Mada. Gajah Mada adalah seorang panglima perang pada zaman kerajaan Majapahit. Pada kisaran tahun 1300-an, ia menjadi Mahapati atau Menteri Besar. Pada masa Ratu Tribuana Tunggadewi dan kemudian sebagai Amang Kubumi atau Perdana Menteri yang mengantarkan Majapahit ke puncak kejayaannya. Jejak kematiannya masih menjadi misteri yang belum terungkap dan menjadi perdebatan hingga saat ini. Menurut berbagai sumber sejarah yang beredar, ada dua versi mengenai kisah akhir Gajah Mada. Versi pertama, ia diceritakan mengalami sakit dan akhirnya meninggal pada tahun 1364. Hal ini tertulis pada kitab Kakawi Nagara Kertagama. Versi kedua diambil dari Kidung Sunda yang menyebutkan Gajah Mada tidak meninggal. Pada saat terjadi perang bubat, perang antara kerajaan penjejaran dengan kerajaan Majapahit. Gajah Mada menarik diri. Ia kemudian memilih hidup sebagai petapa dan melakukan moksa. Purbatisi purba jati, manamong kadatangan kumusuh ganal musuh alit. Suka kerta tanglor kidul, pulon wetan, kena kerta rasa. Tan kerta jalak ibi di naurang rea, jaloba di sang hiang siksa. Atau ajaran dari leluhur di jujung tinggi. Sehingga tidak akan kedatangan musuh. Baik berupa laskar maupun penyakit batin. Senang sejahtera di utara, barat, dan timur. Yang tidak merasa sejahtera hanyalah rumah tangga orang yang banyak serakah. Yang ketiga, Prabu Brawijaya V. Prabu Brawijaya atau terkadang disebut Sengan Brawijaya V. Menurut kebanyakan naskah babat dan serat, merupakan raja terakhir kerajaan Majapahit. Sama seperti kedua tokoh sebelumnya. Prabu Brawijaya juga memutuskan untuk moksa. Setelah melarikan diri karena kerajaannya hancur. Namun sejarah versi lain sebagaimana tertulis dalam serat Darmogandul. Ia akhirnya bersedia beralih agama dan masuk Islam sebelum meninggal. Hal itu terjadi ketika kerja Demak menyerang Brawijaya V. berhadapan dengan Sunan Kalijaga. Yang keempat, Prabu Jayabaya. Prabu Jayabaya adalah raja kediri yang memerintah pada tahun 1935. Sampai 1157. Ia adalah salah satu pewaris tahta Prabu Erlangga dan mendapatkan jatah wilayah di Jenggala atau sekarang kediri. Jayabaya sering terlibat perseteruan dengan saudaranya sendiri, yaitu Jayasabah. Pemilik jatah wilayah yang berpusat di Panjalu atau Daha. Pada suatu pertempuran hebat, Jayabaya pun berhasil mengalahkan dan membunuh Jayasabah. Akhirnya, tampuk kekuasaan seluruh wilayah Jawa Timur berada di bawah kekuasaannya. Namun, dibalik kejayaannya, Prabu Jayabaya dihantui perasaan bersalah dan berdosa karena telah membunuh saudaranya sendiri. Menurut cerita yang beredar, ia menghilang tanpa jejak setelah melakukan tapa moksa. Dan yang kelima atau yang terakhir, Sabdo Palon Noyo Genggong. Menurut beberapa sumber, Sabdo Palon Noyo Genggong adalah nama lain dari Semar. Salah satu tokoh punakawan dalam pewayangan Jawa dan Sunda. Kendati banyak orang yang menganggap punakawan adalah tokoh fiktif, tak sedikit orang yang mempercayainya. Ada pula yang menganggap Sabdo Palon adalah penasihat Brawijaya V. Menurut Kitab Jayabaya, Sabdo Palon digisahkan sering menjadi penasihat raja-raja yang berkuasa di Tanah Jawa. Konon yang memutuskan untuk pergi dan menghilang dengan cara moksa setelah Prabu Brawijaya menjadi mu'alaf. Tapi semua balik lagi ke kalian. Mau percaya atau tidak? Tapi yang jelas, kalian bakal ingat terus. Selasa, Kliwon. Kliwon. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!